Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel imput tasbih manual Channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses Pembuatan tasbih, gelang, pipa, rokok, kalung, dan lain-lain Dokumentasi untuk warga pembeli dari imput tasbih manual Dengan tujuan supaya pembeli mengetahui Bagaimana bahannya, prosesnya, dan hasil jadinya Untuk kali ini, imput tasbih manual akan mendokumentasikan Sebuah proses pembuatan tasbih Oteran dari Bapak Bambang Frihat Mokoh Yang ada di Permata Hijau Permai Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat Beliau mesan tasbih kombinasi Dengan diameter putiran yaitu 14 mm Dari 3 kayu pertuah Yaitu dari Gali Nakasari, Gali Asem, dan Kemuning Oke, kita ikuti proses untuk pembuatan tasbihnya Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan Untuk proses pembuatan tasbih Oteran dari Bapak Bambang Frihat Mokoh Yang ada di Bekasi Ini untuk Gali Asemnya Kemudian ini untuk Kemuning Kemuning tersebagai pembatas Tapi pembatas putiran Seperti biasa, cuma dari kayu kemuning Kemudian yang ini juga Untuk Nagasari Nagasari Mati Murak Termasuk kualitas super Oke, kita ikuti proses yang pertama Yaitu untuk proses cetak putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah hasil dari proses cetak putirannya Ini petas cetakannya Dan serbuk lembah Masuk ke proses berikutnya Yaitu proses untuk penyempuran putiran Biar putirannya lebih halus dan gampang untuk di amplas Karena pengamplasnya harus benar-benar halus dan benar-benar maksimal Oke, kita masuk ke tahap pengampah penyempurnaan putiran Terima kasih telah menonton! 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 Biar pengamplasannya menggunakan metode basah atau menggunakan air Biar hasilnya sangat halus Oke, kita ikuti untuk proses pengamplasan Terima kasih telah menonton! 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 Masuk proses berikutnya yaitu proses untuk penonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di bagian atas untuk bentuknya lebih pendek karena ini tas B33 bukan tas B99 jadi bentuknya pendek biar kelihatannya lebih matching lebih pantas untuk tas B33 oke kita ikuti proses untuk pembentukan kepala tas B selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati